Nah bahan-bahan yang buat salad jamur kupeng ala Chinese ya seperti di restoran ini jamur kupeng yang udah aku rebus yang udah aku dinginkan juga terus campurannya itu ada ketimun ya atau jengkwa terserah cara motongnya kecil-kecil atau kotak-kotak terus bumbunya itu bawang putih dicincang bang enggak ada bawang merah ya terus cabenya itu harus dicincang kecil-kecil gitu terus tambahkan kacang-kacang tanah terserah ya tapi kalau mau kalau ada teri yang udah kayak gini ini ini beli jadi ya terserah mau tambahin kalau enggak yang enggak usah karena aku ada seperti ini satu box itu jadi bisa ditaruh terus kita pakenya spicy finager cukai cukai yang pedas sedikit jadi ini memang style Chinese yang selalu disediakan di restoran sebelum kita makan gitu Nah aku sekarang mau bikin dan caranya gimana kita lihat bumbunya ya Nah kita mulai bumbuin caranya gampang banget lihat dulu ya bahan-bahannya ini jamurnya udah bersih nah pertama kita tambahkan karim sedikit gula sedikit terus kita taruh minyak wijen dulu minyak wijennya harus banyak ya terus kita aduk ya kita aduk dulu nah mengkilapkan seperti ini kenapa harus diaduk dulu biar minyak wijennya meresap nah seperti ini disitu kita taruh ini cuka cuka apa cuka pedas ya taruh yang banyak sesukanya ini enggak apa-apa kalau aku lebih suka banyak nah jadi campuran cuka sama minyak wijennya tuh benuk-benuk wangi dan baunya itu seger banget jadi enggak usah takut ya kalau minyak wijennya banyak karena nanti kita akan tambahkan semua bahan gitu kan terus kita tambahkan kacangnya lah semuanya lah ya yang pasti dimasukkan semuanya jangan ditaruh bawang merah ya karena enggak enak cabainya terserah mau banyak dikitnya sesuai selera ya semua masukkan yang pasti bawang merah bawang putihnya harus dicuci bersih sama cabainya juga karena aku susah pakai kita aduk-aduk sampai rata gitu kan ini kalau di restoran itu sebelum kita makan-makan pasti mereka akan menyediakan seperti ini kalau kita beli juga enggak enggak ini ya enggak murah ya ya lumayan mahal sedikit lah kampel yang dapat seberapa gitu kan kalau kita beli kita bisa merasain rasanya gitu kan seger seger banget yang bikin seger itu apa paham putihnya dicampur sama cabai seger terus cukanya ini sangat enak banget udah jadi kita taruh di kolkas jadi kita bisa makan dingin sekarang mau dimana jangan lupa apa-apa yang pasti seperti ini sih kalau sangat kalau mencoba ya buat kalian jangan lupa ya kan 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 jangan lupa ya kan